Banyak teori konspirasi yang menyatakan ada hubungan antara garis keturunan Arab Saudi dan keturunan Yahudi. Sepintas, kerajaan Saudi dan perjuangannya untuk membela agama Islam dan membangun kerjasama serta solidaritas antar umat Muslim dan silaturahmi antarbangsa Arab dan non-Arab, membuat kita kagum kepada mereka. Namun, siapa sangka banyak teori konspirasi yang membahas tentang adanya darah Yahudi di tubuh pemangku mahkota kerajaan Saudi Arabia. Ikuti terus videonya. Apa dasar-dasar kepastian adanya darah Yahudi di tubuh para mahkota kerajaan Saudi Arabia? Di Najat, pada tahun 851 Hijrah, ada suatu kelompok dagang dari Bani Al-Masalikh, yakni Terah dari Kaum Anza. Mereka membentuk kelompok dagang hingga ke Basrah Ira. Di Ira inilah mereka berkenalan dengan pedagang gandum Yahudi bernama Mordakhai bin Ibrahim bin Mose. Kerjasama antara mereka pun berlanjut, Mordakhai Saudagar Kaya Raya, keturunan Yahudi berwajah Arab dari kabilah Al-Masalikh. Makin lama kedekatan antara orang Yahudi dan Arab Anza semakin terasa, bukan lagi soal kepentingan bisnis dan ekonomi, tetapi juga menjadi hubungan persaudaraan. Sampai-sampai pedagang Yahudi itu tiba di Najat dan mulai mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Najat. Sampai-sampai Mordakhai sudah dianggap seperti orang Najat asli. Mordakhai juga datang dengan membawa suatu paham kepada masyarakat Najat, yang membuat ia harus berhadapan dengan ulama yang menentang doktrin dan pahamnya. Akhirnya Mordakhai berpindah ke Al-Ihsah dan merubah nama menjadi Marhan bin Ibrahim Musa. Kemudian Mordakhai pindah lagi ke Diriyah. Di Diriyah ini, Mordakhai menyampaikan cerita-cerita aneh dengan tujuan untuk memunculkan fanatisme di hati orang Muslim dan terbakarnya emosi permusuhan. Salah satunya yakni ia menyatakan bahwa kaum Yahudi di Tanah Arab sangat berpengaruh dan layak mendapatkan penghormatan tinggi. Sampai akhirnya Mordakhai berganti nama menjadi Ibrahim Musa dan ia memiliki cita-cita untuk menjadikan Diriyah menjadi batu loncatan untuk mendirikan kerajaan Yahudi di Tanah Arab. Ia memperkenalkan dirinya sebagai raja bagi orang Badawi. Tentu saja hal ini ditentang oleh kaum asli Diriyah. Mereka menangkap dan mempenjarakan Mordakhai. Sayangnya Mordakhai berhasil meloloskan diri dan berpindah ke Al-Malibat Gus Haibah yang berdekatan dengan Al-Arid. Al-Arid lebih dikenal sekarang dengan nama Riyad. Di sana ia mencari persembunyian dan mencari perlindungan. Mordakhai menirikan sebuah markas yang ia beri nama Al-Diriyah dan di sanalah ia mengumpulkan anak buah. Mordakhai pun mengaku sebagai syih agung bagi orang-orang Arab. Mordakhai berhasil menjadikan Diriyah sebagai pusat kekuasaan. Di tempat ini Mordakhai mengamalkan poligami, mengawini puluhan gadis dan melahirkan banyak anak. Kemudian diberi nama-nama Arab. Di antara keturunan Mordakhai inilah lahir para raja-raja dinasti Saudi sampai sekarang. Sampai saat ini banyak sejarawan yang mencoba menyingkap dan merunut asal garis terah kerajaan dan menghubungkannya kepada kabilah Rabi'an, Anza dan Al-Masalik. Namun banyak dari mereka para sejarawan menutup mulut dan membelenggu mereka untuk membahas hal ini. Entah apa yang terjadi. Lantas jika para raja-raja Arab adalah keturunan Mordakhai, lalu kenapa bisa dihubungkan dengan silsilah Nabi Muhammad SAW? Siapa pelaku yang mencuci bersih garis nasab Mordakhai? Seorang sejarawan hipokrit, Muhammad Amin Al-Tamimi, ia adalah seorang kepala perpustakaan kerajaan Saudi. Ada beberapa buku konspirasi yang menyatakan bahwa ia menulis garis silsilah keluarga Saud dan menghubungkan silsilah Mordakhai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan atas hasil kerjanya, ia dihadiahi uang 35 paun Mesir dari kedutaan Arab Saudi di Mesir tahun 1362 Hijrah atau 1943 Masehi yang diserahkan secara simbolis kepada dubus Arab Saudi untuk Mesir yang pada waktu itu dijabat oleh Ibrahim Al-Fadel. Sejumlah kesaksian yang meyakinkan bahwa keluarga Saud merupakan keturunan Yahudi antara lain Pada tahun 1960-an, dari pemancar radio Swatul Arab di Cairo, Mesir dan pemancar radio di Sana'a, Yaman, mengatakan bahwa nenek moyang keluarga Saudi adalah terakh Yahudi. Syaran ini tentu menyebar sampai ke tanah Zazirah dan juga internasional. Lalu bagaimana tanggapan pihak kerajaan Saudi? Raja Faisal al-Saud mengkonfirmasi dan mengakuinya. Ia menyatakan bahwa keluarga Saud adalah keluarga Yahudi. Bahkan, pengakuan ini disampaikan melalui The Washington Post tanggal 17 September 1969. Ia menyatakan, Kami, keluarga Saudi adalah keluarga Yahudi. Kami sepenuhnya tidak setuju dengan setiap penguasa Arab atau umat Islam yang memperlihatkan penurusuhannya terhadap kaum Yahudi. Sebaliknya, kita semua harus tinggal bersama mereka dengan damai. Hafiz Wahbi, penasehat hukum keluarga kerajaan Saudi, menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul Semenanjung Arabia. Hafiz Wahbi menceritakan tentang Syekh suku Mahathir, yaitu Faisal Darwish, dan sekelompok suku Mahathir yang berkunjung dalam rangka meminta pembebasan pimpinan mereka dari tawanan Raja Abdul Ajis al-Saud. Sampai akhirnya, mereka juga ikut dihukum karena meminta pembebasan pimpinannya. Dan salah satu kesalahan Faisal Darwish yakni, mengkritik Raja Abdul Ajis al-Saud tentang dokumen yang ditandatangani oleh Raja Abdul Ajis al-Saud tahun 1922 pada konferensi di Al-Qir. Dokumen itu berisi tentang pernyataan yang menyatakan pemberian Palestina kepada Yahudi. Dokumen itu disiapkan oleh penguasa Inggris. Terlepas dari apakah betul atau tidak, keturunan Raja-Raja Arab Saudi sekarang sebenarnya ialah keturunan Mordakai dari kaum Yahudi? Mari kita renung sejenak. Menurut kalian, siapakah orang terkaya selain Yahudi Eropa dan Amerika? Jika Kristen dapat disusupi oleh Yahudi melalui tangan Paus, apakah bisa tanah Zajirah Arab disusupi oleh Yahudi melalui tangan Mordakai? Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!